PKK merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dan masyarakat Karena menurutnya PKK dengan 10 program pokok sangat sejalan dengan visi utama Kabupaten Banjar saat ini Yakni pembangunan bumi seramimekah yang lebih sejahtera dan berkah meliputi 3 prioritas utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur Beliau juga mengajak seluruh anggota tim penggerak PKK Kabupaten Banjar terus berperan aktif mengoptimalkan kinerjanya dalam mendukung program pembangunan pemerintah Kabupaten Banjar Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Nurgita Tias, dalam laporannya menjelaskan Rapat kerja dan konsultasi PKK ini dilaksanakan untuk merumuskan target kerja dan meningkatkan kualitas kinerja PKK yang ada di Kabupaten Banjar Beliau juga mengatakan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi Bagi seluruh jajaran anggota tim penggerak PKK desa, kelurahan, hingga Kabupaten Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah menyampaikan Dengan diadakannya rapat tersebut, dapat melahirkan ide-ide baru dan juga pemecahan masalah di masyarakat Kabupaten Banjar Beliau juga menyatakan akan terus meningkatkan kinerja tim penggerak PKK Kabupaten Banjar Dengan merangkul dan memberikan kontribusi optimal kepada masyarakat Sebab PKK merupakan wadah aktivitas sosial kemasyarakatan bagi keluarga Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Haji Nasrun Shah Asisten Bidang Administrasi Setda Banjar, Wildan Amin Dan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar Deddy, Aldrin, Intan TV melaporkan